Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel Saya mengajar sejak tahun 2008 Yang berarti sekitar 16 tahun Sampai ketika video ini dibuat di tahun 2024 Sepanjang rentang waktu itu Saya sudah menemukan ada 5 orang siswa Yang terlibat secara aktif Dan menjadi kontributor Atau bahkan menjadi produsen Bagi tersebarnya konten-konten Tidak pantas di media sosial Dan di dunia digital secara umum Yang salah satunya adalah Saya menemukan ada seorang Anak perempuan yang Sepertinya tidak mendapatkan perhatian Yang memadai dari orang tuanya Sehingga diketahui sama teman-temannya Dan akhirnya oleh saya sebagai guru Ternyata dia itu adalah Orang yang suka membagi-bagikan Konten-konten dirinya sendiri Dalam kondisi yang sangat Tidak pantas kepada teman-temannya Teman-teman chattingannya di Sosial media dan lain sebagainya Dan nampaknya dia tidak terlalu Keberatan ketika orang teman-temannya Juga mengetahui hal itu Di kasus yang lain Di sekolah yang lain Saya juga menemukan ada siswa SMA kelas 3 2 atau 3 bulan sebelum ujian Kelulusan Itu mengundurkan diri dari sekolah Karena tidak tahan menghadapi bullying Alasannya adalah karena Videonya disebarkan oleh mantan pacarnya Ke salah satu situs dewasa terbesar di dunia Dan bahkan videonya masih bisa diakses sekarang Luar biasanya adalah bahwa di video itu Bukan hanya wajahnya yang terpampang nyata Tapi disebutkan di judulnya itu Sampai namanya, sekolahnya, alamatnya, nomor handphonenya Dicantumkan sebagai judul disitu Jadi ini benar-benar sesuatu yang sangat mengerikan Kita bisa membayangkan apa yang menjadi Beban dalam kehidupannya Dan sekali lagi saya menemukan beberapa kasus Lima kasus yang semacam itu Saya tidak akan ceritakan semuanya Cuman saya ingin menekankan bahwa Di zaman sekarang Keresahan orang tua dan guru Terkait dengan anak-anak remaja Itu benar-benar besar Dan pelik Jauh lebih rumit daripada yang pernah dihadapi oleh guru-guru Pada angkatan-angkatan sebelumnya Salah satu yang paling penting adalah Tentu saja adalah Keberadaan handphone Jadi handphone itu bukan hanya bisa merekam Tetapi juga bisa menyebar luaskan konten-konten Yang tidak selayaknya ditampilkan ke ruang publik Bahwa handphone sampai sejauh ini Telah menghasilkan banyak sekali kontribusi positif Terhadap masyarakat Tetapi menghasilkan residu yang juga sangat-sangat mengerikan Yang sampai sejauh ini Manusia saya pikir belum bisa beradaptasi Ya, kita lihat keresahan-keresahan apa lagi Dari guru-guru di Indonesia Terkait dengan penggunaan handphone Di ruang pendidikan Simak videonya sampai tuntas Yuk kita bahas Di banyak video saya menjelaskan bahwa Zaman sekarang itu adalah zaman di mana manusia dikutuk oleh teknologi dan karya-karya Serta ciptaannya sendiri Betapa teknologi sekarang berkembang jauh lebih pesat Daripada yang mungkin bisa diadaptasikan oleh manusia Sehingga ketika manusia sekarang hidup Maka mereka akan terseok-seok Akan tergusur Akan tertarik-tarik Oleh perubahan yang sangat besar dan sangat radikal Untuk setiap harinya Di dunia saat ini Bukan hanya manusia-manusia seperti kita Yang biasa-biasa saja Saya kemarin dengar-dengar keluhan dari Elon Musk Betapa dia sebagai salah satu pelopor teknologi Bahwa dia sebagai salah satu orang paling kaya di dunia Dan paling berkuasa di dunia Itu juga ternyata stres Tertekan Karena menghadapi perubahan yang terlalu radikal dari waktu ke waktu Bahwa temuan-temuannya Bahwa ide-idenya Bisa saja langsung diduplikasi oleh orang lain Dan kemudian orang lain itulah yang melampaui dirinya Itu sudah berkali-kali terjadi Jadi Orang yang sangat kaya bisa langsung hancur Orang yang sangat sukses juga bisa sangat hancur Dalam waktu yang sangat-sangat singkat Dengan penyebab-penyebab yang relatif sepele Itu Elon Musk Gimana kalau guru-guru di Indonesia Nah sama seperti itu Guru-guru di Indonesia juga sekarang Saya datang ke banyak sekali sekolah Dan berjumpa dengan banyak sekali guru Dan keluhan di antara mereka itu selalu sama Yaitu apa? Fokus siswa Siswa Fokus siswa Jadi ini adalah salah satu keluhan guru-guru zaman sekarang Yang disebabkan oleh siswa-siswa yang terlalu banyak main handphone Jadi fokus anak-anak zaman sekarang itu sangat mudah teralihkan Sangat mudah hancur dan tidak bisa bertahan lama Jadi guru-guru yang mengajar 10 tahun yang lalu Bahkan setidaknya 5 tahun yang lalu Mereka masih bisa menikmati didengarkan oleh siswa Masih bisa menikmati siswa-siswa yang menghormatinya Dan lain sebagainya Tetapi sekarang susah sekali Ketika diajak untuk berdiskusi Mereka bungka malah main hp sendiri Atau ngobrol sama teman Ketika nulis tidak diperhatikan dan sebagainya Ternyata ada penelitian lanjutan yang menjelaskan Bahwa handphone membuat kemampuan fokus seseorang itu Turun drastis Dan dalam hal ini Yang paling mendapatkan rasa sakitnya itu adalah guru Bayangkan Baraya mengajar di depan kelas sendirian Nen-nen-nen-nen-nen terus ngejelasin Dan tidak ada seorang pun disana yang bisa konsentrasi Mendengarkan Baraya ngomong Itu keluhan yang umum yang terjadi pada guru-guru di zaman sekarang Karena siswa sekarang sudah tidak lagi fokus pada belajar Bahkan ketika misalkan mereka dikasih tugas Mereka dikasih apa Mereka juga kayak pelangap longo gitu Dan itu bukan hanya dirasakan oleh guru-guru Teman-teman atau bahkan mungkin Baraya sendiri pernah merasakan Ketika Baraya sedang ngomong dengan orang lain Gini-gitu, gini-gitu, gini-gitu Dia fokusnya teralihkan Dan ketika kita ngomong Terus balik minta respon dari dia Dia malah Hah? Apa? Oh? Coba ulang Dia tuh kayak ngeblank gitu Ngerasa nggak Baraya di pergaulan sekarang Kita banyak menemukan orang-orang yang seperti itu Ya itulah Gara-gara handphone yang terlalu dipegang Kita itu adalah salah satu pemegang handphone terlama di seluruh dunia Bahkan yang paling lama Bukan salah satu Tapi yang terlama di seluruh dunia Lebih dari 6 jam sehari Ini menyebabkan apa? Ya kekacauan dalam dunia pendidikan Kita mau kasih kurikulum yang kayak gimana Kita mau ngasih pendekatan yang kayak gimana Kita mau ngasih metode belajar yang kayak gimana Anak-anak tetap susah untuk fokus gitu Apalagi kalau guru-guru yang berhadapan dengan guru-guru MIPA gitu Guru-guru matematika, fisika Yang harus menjelaskan rumus-rumus Yang harus menjelaskan logika berpikir dan sebagainya Itu mereka mentok karena berhadapan dengan siswa-siswa yang Ya kayak gitu gitu Saya awalnya mendapatkan keluhan yang semacam ini ya Lokalan teman-teman sendiri gitu Atau misalkan curhatan dari forum guru-guru dan sebagainya Tapi kemudian ketika saya jalan-jalan ke Finlandia Sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia Klaimnya Ternyata mereka juga sama penyakitnya Mereka juga menghadapi siswa-siswa yang sekarang berbeda dengan siswa-siswa pada generasi-generasi sebelumnya Dan itu mereka langsung konfirmasi penyebabnya itu adalah handphone Makanya saya begitu cukup kaget ketika sekarang di Finlandia itu lagi ada rancangan undang-undang untuk menghalangi atau untuk membatasi siswa-siswa main HP di sekolah Ini luar biasa sih karena di negara-negara barat itu penggunaan handphone itu justru dijadikan bahan pembelajaran Dan sudah umum Tetapi ini bahkan di sekolah di sebuah negara terbaik di dunia dalam hal pendidikan Mereka sedang memikirkan tentang bagaimana caranya membatasi penggunaan handphone gitu Karena ya untuk anak remaja itu jauh lebih mengerikan Apa runtutan, kenapa handphone itu bisa menyebabkan ketidakfokusan itu Salah satu alasan kenapa handphone berhasil untuk merusak fokus belajar anak-anak itu adalah karena Handphone memberikan kepada semua anak apa yang mereka inginkan Semuanya Tapi virtual Tapi bohong-boongan gitu Tapi semuanya bisa dikasih Jadi ini semacam kantong Doraemon yang tidak nyata gitu Jadi maksudnya kita pengen mobil Bagus Dikasih mobil bagus disitu Kita pengen tayangan lucu Dikasih sama handphone tayangan yang lucu Kita pengen cewek cantik Dikasih cewek cantik disitu Kita minta cewek cantik yang gak pake baju Disana juga ada gitu Semuanya disitu itu ada Tapi semuanya virtual Semuanya hanya gambar Hanya cerita Hanya video Hanya sesuatu yang bisa diindra Hanya dengan satu atau dua panca indra saja Tetapi tidak bisa yang lain Sehingga apa? Untuk bisa melengkapi apa yang bisa diindra oleh hanya sebagian panca indra saja Maka Anak-anak di zaman sekarang itu kemudian mengaktifkan imajinasinya secara berlebih gitu Jadi Ketika dia membayangkan Pengen punya mobil Porsche 911 Yang sudah dimodip Ban kanan kiri Spakburnya digedein Misalkan yang seperti itu Kita lihat Lihat gitu Kemudian mereka akan berimajinasi tentang seandainya saya memiliki Nanti warnanya seperti apa Nanti cewek-cewek yang dibawa yang bentuknya kayak gimana Apa dan sebagainya itu Jadi mereka benar-benar aktif imajinasinya Tapi hanya sepenuhnya hayalan gitu Sepenuhnya sesuatu yang tidak mereka jangkau pada waktu itu gitu Jadi mereka membayangkan ada cewek cantik yang begini dan begitu Lalu mereka bayangkan masukan dan bikin narasi Bikin cerita panjang sekali Di dalam benak mereka Jadi sesuatu yang mereka sangat inginkan Dikasih Tapi dikasihnya itu sepotong gitu Sama handphone itu dikasihnya sepotong Sehingga apa Mereka tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang sepenuhnya Jadi mereka hanya bertanggung jawab ya sepotongnya itu Jadi Untuk bisa melengkapi seluruhnya Mereka tambal dengan imajinasi-imajinasi mereka Karena itu Sepanjang hari Orang-orang yang megang handphone itu adalah orang-orang yang ngayal Yang tidak fokus Yang kesana kesini Karena memang mereka harus memenuhi kebutuhan Dari kesenangan virtual Yang hanya dikasih sepotong dari media sosial Atau dari handphone itu Jadi sepotong Jadi sepotong otaknya keluar Dan yang satu lagi berusaha untuk fokus Tapi fokusnya itu adalah untuk menarasikan Atau menceritakan Atau mendeskripsikan Hayalan-hayalannya gitu Jadi hayalannya itu dibuat semacam Cerita kayak di film gitu Kayak gitu anak-anak zaman sekarang Dan itu gara-gara handphone Dan akhirnya apa? Tuntutan dari imajinasi itu Maka si anak-anak juga Si anak-anak sekolah itu Akan berupaya untuk menjadi sama Seperti yang dia hayalkan Atau berharap agar orang-orang di sekelilingnya Bangunan di sekelilingnya Realitas di sekelilingnya Itu disesuaikan dengan imajinasinya Sekarang Saya mohon maaf Tapi ini salah satu beban terberatnya adalah Untuk perempuan Ketika para perempuan-perempuan di seluruh dunia sekarang dipersilahkan Untuk tampil misalkan lebih bebas dan sebagainya Mereka sekarang semakin terkurung oleh kriteria-kriteria kecantikan Kriteria-kriteria penerimaan berdasarkan media-media sosial Dan media-media digital secara umum dari handphone Jadi sekarang Jadi cewek cantik itu sangat mungkin minder Karena tidak sama dengan kecantikan yang ada di internet itu Jadi semuanya itu harus disesuaikan dengan apa yang ada di internet Kan internet juga sebenarnya kan Ya hayalan gak sepenuhnya benar seperti itu Tapi kan itu mengganggu orang Mengganggu dalam hal Aduh saya harus seperti itu Tubuh fisik saya harus seperti itu Saya harus operasi plastik Saya harus operasi gigi Saya harus operasi hidung Biar kaya seperti itu Kemudian nanti ketika di internet itu ditampilkan Ada orang yang jago main skateboard Saya pengen seperti itu Ketika di internet ada seorang youtuber yang bisa menjadi begini dan begitu Saya pengen jadi seperti itu Jadi kriteria kesuksesan Kriteria kebaikan seseorang Sekarang bisa diukur dari banyaknya tayangan-tayangan Yang dia terima dari media sosial itu Dan dia coba ikutin itu Makanya trennya sekarang ada baju kaya gini dia ikutin Ada mobil kaya gitu dia pengen coba beli dan lain sebagainya Gaya hidupnya juga seperti itu Kalau dulu misalkan anak-anak gaya hidup nongkrong Ya sesama temannya aja Sesirkel kaya gitu gitu Jadi ya gak beda jauh Jadi kan misalkan saya mohon maaf ya Fakir miskin gaul ya sama fakir miskin lagi Jadi ketika mereka misalkan ada dalam tongkrongan Kemudian ada satu diantara mereka yang iri pada yang lainnya Keirian itu, kesenjangannya itu gak terlalu jauh gitu Karena mereka satu tongkrongan Tapi sekarang masing-masing megang handphone Jadi bahkan orang yang kaya pun pengen lebih kaya seperti dia Orang yang sudah hebat pun pengen lebih hebat seperti dia yang ada disini Dan lain sebagainya Jadi anak-anak zaman sekarang akhirnya apa? Butuh banyak sekali healing Sedikit-sedikit keluh kesah Sedikit-sedikit stres depresi tertekan Karena mereka menghadapi sebuah kriteria Dimana mereka tidak bisa menjangkaunya Kriteria kesempurnaan yang diberikan oleh media sosial dan media digital Ketika guru-guru akhirnya berhadapan dengan siswa-siswa yang semacam itu Guru-guru juga jadi aneh gitu Jadi kebingungan Apa yang harus saya lakukan kepada anak-anak yang seperti ini? Ketemu sama cewek yang cantik Kenapa kamu temurung terus? Ya aku diputusin sama si cowok itu Karena cowok itu pengennya kaya gini Kaya yang di internet Saya pernah ngadapin yang seperti itu Banyak sekali keluhan-keluhan yang aneh yang seperti ini Dan itu munculnya dari media sosial Itu munculnya dari media digital Yang ditampilkan di handphone-handphone anak-anak kita Selesai sampai disitu? Tidak ternyata Bahkan mereka berharap guru-gurunya seperti yang disitu gitu Jadi aku pengen guru kaya Jeremy Pauline Aku pengen guru kaya Sasha Gray Aku pengen guru kaya begini dan begitu gitu Jadi ya akhirnya banyak diantara mereka yang tidak menghormati guru-guru mereka gitu Akhirnya banyak diantara mereka yang gagal untuk menjelaskan tentang Apa alasan mereka harus tunduk patuh Dan memperhatikan guru-guru Atau memperhatikan orang tua Atau menghormati orang-orang yang lebih senior Dan sebagainya mereka kehilangan alasan untuk menjadi seperti itu gitu Dan ditambah akhirnya anak-anak itu juga Tidak mau melakukan effort yang lebih untuk belajar Ini saya ketemu dengan guru saya Pak Iriadi kemarin itu Dia juga merasakan hal yang sama Anak-anak zaman sekarang itu gak mau effort gitu Gak mau usaha berlebih Gak mau mendapatkan tekanan Gak mau mendapatkan tantangan Pengennya gampang aja Disuruh bikin makalah Bikinnya ngasal Copas Gala rupa kayak gitu Pas sudah dikumpulkan kemudian dikritik Ini jelek harusnya jangan gini Atau pak please pak hargain dong Hasil karya kita Kita juga bikinnya udah capek Gitu mikirnya teh Jadi berhadapan dengan tantakan yang kecil aja Dia langsung butuh healing gitu Langsung butuh pengobatan alternatif Butuh apa yang butuh hiburan yang aneh-aneh Yang kayak gitu gitu Jadi ketika mereka disuruh belajar Males Capek Capek karena si dopaminnya habis sama internet itu Tapi kemudian capek Gak mau ngerjain apa-apa Ketika disuruh bikin project Mereka juga luntang lantung Kalau gak ada guru ya mereka cuma tiduran aja di kelas Kalau ada guru baru mereka pura-pura mengerjakan sesuatu Yang ya itu juga sebenarnya gak ngerti juga mereka ngapain Pokoknya mak Mereka sudah tidak Sudah tidak kepikiran sama hal-hal yang ada di bahan pelajaran itu Karena otaknya itu sudah pindah semuanya ke dimensi yang lain Ke dunia yang lain Dan setelah itu semua terjadi Kita bahkan masuk ke sisi yang lebih merusak lagi Merusak alam kenyataan kita Alam realitas kita Apa itu? Yaitu Mimpi-mimpi yang disodorkan di media sosial Media digital Media masa Yang dari handphone itu Itu bahkan kemudian masuk ke duit kita Alamat kita dan sebagainya Misalkan apa? Judi online Pinjaman online Saya mau ngasih kabar buruk kepada orang di Indonesia Bahwa kita adalah negara dengan pemain judul pelajar Tertinggi di seluruh dunia Jadi judi online Kita salah satu yang paling tinggi di dunia Tapi yang paling tinggi di seluruh dunia Untuk level pelajar adalah kita bangsa Indonesia Jumlahnya sangat banyak Jadi anak-anak sekarang yang lagi nongkrong apa? Ternyata lagi Lagi main jeus gitu Lagi main apa ya Ternyata seperti itu gitu Banyak Nah ini artinya apa? Artinya bukan hanya dunia virtual yang dijadikan kriteria kebahagiaan Bukan hanya dunia imajinasi yang dijadikan untuk menjadi tolok ukur kehidupan Bukan hanya levelnya situ Tapi dunia virtual sampai menguras duit realitas kita Duit kenyataan kita Yang seharusnya dipakai buat berobat Yang seharusnya dipakai buat traktir teman Yang seharusnya dipakai buat beli buku Yang seharusnya hilang semuanya Dipakai untuk berhayal seandainya saya judi ini menang Bahkan ketika tahu dia tidak menang gitu Jadi kenapa judi online bisa masuk seperti itu? Itu karena judi online itu kan menawarkan kepada kita tuh harapan Imajinasi, cita-cita Nanti kalau ini gacor menang segini gitu Dan si judi online juga kan udah tahu persisnya Yang kalau misalkan masang sekali, dua kali, tiga kali itu dikasih menangnya sering gitu Tapi seiring berjalannya waktu Semakin kita menjadi semakin adiksi Semakin dikasih banyak kekalahan-kekalahan terus gitu Dan itu sudah ada rumusnya gitu Jadi judi online itu saya berkali-kali sering katakan Judi online itu bukan judi Judi itu spekulasi Nah kalau judi online itu penipuan Karena sudah ada skemanya Sudah ada ini itunya Sudah ada aturan Jadi baraya bisa Masang ke satu sampai ke sepuluh itu Presentasi kemenangannya berapa kali Yang kedua berapa kali Dan sebagainya itu sudah dihitung Sudah ada hitungannya gitu Cuman orang kelewat gue aja yang masih ikut-ikutan sama yang kayak gitu gitu Tapi Tapi Kenapa bisa seperti itu gitu? Ya karena Karena sejak awal sebelum dia main judi online Otaknya memang sudah rusak untuk hidup dalam imajinasi-imajinasi dan virtual-virtual Yang disajikan oleh handphone Makanya buat guru-guru Yang sekarang resah wajarlah Buat guru-guru yang resah dengan kondisi yang seperti ini ya tentu saja wajar Karena berhadapan dengan siswa-siswa yang Tidak sama seperti yang pernah mereka bayangkan sebelumnya Tetapi Ini zaman yang harus dihadapi Ini zaman yang harus Dikejar gitu Jadi mari kita sama-sama memperbaiki diri Yang siswa-siswa tolonglah main HP-nya Jangan lebih dari 3 jam sehari Misalkan Kalau mungkin mah sejam sehari aja Atau kalau boleh lebih dari 3 jam Gak apa-apa Tapi dia berproduksi gitu ya Dan berproduksinya hal-hal yang halal gitu ya Bukan yang itu Dan ingat bahwa semua yang disajikan handphone itu Sebenarnya adalah virtual belaka Kecuali kita menjadi agen Di situ Maksudnya kita berkontribusi di situ Jadi kita misalkan jadi pemain Jadi produsen dan sebagainya Itu bukan lagi virtual Tapi itu kita yang justru menjadi bagian Yang berkontribusi terhadap perkembangan internet gitu Tapi cobalah untuk berkontribusi seperti itu Guru-guru bersabarlah Dan nanti minta kepada kepala sekolah Untuk berlatih dan berpikir Untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini Jadi kalau misalkan nanti guru-guru ditawarin in-house training Tapi temanya adalah tentang bikin administrasi Jangan Batalkan itu Pak kepala sekolah mohon dibatalkan itu ya Kalau misalkan bikin in-house training Pelatihan-pelatihan buat guru Pelatihan-pelatihan terkait dengan Cara menghadapi siswa-siswa di zaman sekarang Bukan cara bikin administrasi yang begini dan begitu Tolong itu Pak kepala sekolah ya Mohon sekali Pokoknya kita harus habis-habisan dalam Masalah ini Karena Ini adalah masalah yang sangat rumit Dan sangat pelik Siapapun bangsa yang bisa mengatasinya Saya pikir Akan menjadi bangsa yang Cepat maju Paling duluan majunya Semoga diperhatikan Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!